Intro Salam datang balik di channel HariWare Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu Ular merupakan salah satu reptilia yang paling sukses berkembang di bumi Di gunung, hutan, gurun, daratan rendah, lahan pertanian, lingkungan pemukiman, sampai ke lautan dapat ditemukan ular Kebanyakan spesies ular hidup di daerah tropis Sebagaimana umumnya hewan berdarah dingin Ular tidak dapat ditemui di tempat-tempat yang seperti di puncak-puncak gunung Atau daerah padang salju atau kutub Namun bagaimanakah dengan kehidupan ular raksasa Yang masih menjadi misteri di berbagai daratan di dunia Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai misteri ular raksasa yang hidup di bumi Sebelumnya jika kamu baru di channel ini jangan lupa tekan subscribe Agar tidak ketinggalan video misteri dunia terbaru dari kami Bantu channel ini agar terus berkembang dan memberikan wawasan untuk kita semua Titanoboa adalah predator terbesar di darat setelah kepunahan dinosaurus Setidaknya 10 juta tahun yang lalu Atau mungkin lebih lama Menurut ahli paleontologis Dr. Jonathan Block Fosil Titanoboa ditemukan oleh tim ilmuwan internasional di kawasan tambang batu bara Di wilayah tropis Charajon, Kolombia Yang sebelumnya tidak pernah ditemukan fosil hewan bertulang belakang Yang hidup 65-55 juta tahun silam di Amerika Selatan Sekelompok ilmuwan menemukan fosil ular raksasa di Kolombia yang diklaim sebagai fosil ular terbesar yang pernah ditemukan Fosil ular ini dinamai Titanoboa yang memiliki panjang 14 meter dengan berat lebih dari 1 ton Dalam penggalian itu tidak hanya ular yang ditemukan Sejumlah satwa tropis dalam ukuran raksasa juga ditaksir berasal dari era Paleocene Pada saat penemuan tersebut ditemukan sebuah reptil raksasa yang telah hilang Yaitu kura-kura sebesar meja dapur dan buaya terbesar dalam sejarah fosil Dalam penemuannya, ular 14 meter tersebut mungkin kita menganggap tidak ada lagi ular yang melebihi panjang 14 meter di dunia ini Namun kita lupa bahwa sangat banyak hutan belantara yang belum terjama oleh manusia Seperti Amazon dan salah satunya hutan Kalimantan Dalam sejarahnya, ular terbesar di dunia ternyata adalah Titan Python Titan Python atau Titan Python adalah sejenis ular purba yang terbesar bisa tumbuh hingga 20 meter Dan beratnya bisa lebih dari 4 ton Kemana saja kita selama ini, ternyata lebih dari 2 kali ukuran Titanoboa yang diklaim raksasa oleh peneliti Dan pada beberapa tahun silam, masyarakat juga dihebohkan dengan kemunculan beberapa ekor ular raksasa yang panjangnya sekitar 20 meter Namun masih menjadi misteri hingga sekarang Namun tunggu dulu Masih ada yang terlupakan bahwa masih ada ular yang panjangnya lebih dari 20 meter Bahkan hingga hampir 50 meter Rekor ular terpanjang saat ini adalah Anaconda Atau Unectus dari Amazon Anaconda merupakan keluarga boa Panjang Anaconda yang baru ditemukan adalah 50 kaki Namun para ilmu percaya ada Anaconda yang panjangnya 80 kaki Bahkan 100 kaki dari temuan kulit ular tersebut Oleh sebuah ekspedisi ilmuwan Inggris tahun 1992 Dalam keluarga Anaconda yang terbesar adalah Anaconda hijau Atau Unectus murinus Yang panjangnya sangat mengejutkan yaitu mencapai 43 meter Betapa mengerikannya jika ular raksasa sebesar itu masih hidup hingga sekarang Tetapi ada banyak misteri yang belum terpecahkan di muka bumi ini Siapa yang bisa memastikan bahwa spesies ini benar-benar sudah punah Seberapa besarnya ular raksasa bisa tumbuh Dan keberadaan makhluk raksasa ini masih misterius hingga sekarang Berali ke sebuah cerita sejarah Yaitu selama ekspedisinya ke hutan Amazon Kolonel Percy Fawcett melaporkan penampakan makhluk aneh yang belum pernah terdengar Salah satunya adalah ular anak konda raksasa sepanjang 65 kaki Kesaksian tersebut secara luas diajak oleh komunitas ilmiah Yang tidak mempercaya hal tersebut Namun ekspedisi baru-baru ini di Amazon yang bertindak atas penampakan Fawcett Telah membuat penemuan yang dapat buktikan bahwa para ahli salah dan kolonel Fawcett benar Kolonel Fawcett ditugaskan oleh Royal Geographical Society of London pada tahun 1906 Untuk memetakan wilayah Amazon Peru dalam sengketa produksi karet Percy Fawcett melihat jalan setapak besar di hutan yang mereka sebut sebuah saluran Mereka kemudian mencari sepanjang saluran itu Dan berpikir jika mereka dapat membuktikan saluran ini ada Maka mereka dapat menemukan beberapa bukti menunjukkan keberadaan ular raksasa tersebut Maka mereka dapat menemukan beberapa bukti menunjukkan keberadaan ular raksasa tersebut Kolonel Fawcett berkata meskipun sebagian besar dianggap sebagai anak kondar raksasa Ada kemungkinannya bahwa ini adalah spesies yang sebelumnya tidak diketahui ilmu pengetahuan Kolonel Fawcett percaya bahwa makhluk ini adalah makhluk air Dan mampu menggali jauh ke dalam bumi Karena ular ini menyukai pertemuan Masuk akal bahwa bagian penting dari makanannya mungkin termasuk ikan Serta hewan lokal lainnya termasuk buaya, monyet, dan ular lainnya Rumor mengenai ular raksasa yang dilihat oleh Kolonel Fawcett Ternyata juga dipercaya oleh penduduk lokal Yang merupakan cerita legenda masyarakat setempat Cerita tentang ular raksasa yang dikenal suku asli di wilayah Amazon sebagai Yakumama Daya tarik cerita luar biasa ini didukung oleh penelitian selama bertahun-tahun Dari sebuah ekspedisi ke hutan asing belantara tersebut Dan tahukah kita pada tahun 1959 Remy van Lierde bertugas sebagai Kolonel di Angkatan Udara Belgia Di Pangkalan Udara Kamina di Kongo yang diduduki Belgia Di wilayah katanga di Republik Demokratik Kongo Kembali dari misi dengan helikopter Dia melaporkan telah melihat sekor ular yang sangat besar Dia melaporkan telah melihat sekor ular yang sangat besar Saat dia terbang di atas hutan Dia menggambarkan ular itu memiliki panjang hampir 50 kaki Dengan lebar 2 kaki dan kepala segitiga sepanjang 3 kaki Yang, jika perkiranya akurat Akan memberikan makhluk itu tempat di antara ular terbesar yang pernah ada Kolonel van Lierde menggambarkan ular itu memiliki sisik bagian atas berwarna hijau tua Dan coklat serta bagian bawah berwarna putih Setelah melihat reptil itu, dia meminta pilotnya berbalik dan melewatinya lagi Dimana ular itu mengangkat bagian depan 10 kaki dari kepalanya Seolah-olah tidak menyerang Memberinya kesempatan untuk mengamati perutnya Namun setelah terbang sangat rendah Sehingga van Lierde percaya bahwa ular itu berada dalam jarak yang sangat dekat dengan helikopternya Dia memerintahkan pilot untuk melanjutkan perjalanannya Dan makhluk itu tidak pernah didokumentasikan dengan baik Meskipun beberapa laporan menunjukkan bahwa fotografer dalam pesawat itu berhasil mengambil foto Ular ini diakini sebagai piton batu Afrika yang sangat besar Atau merupakan spesies ular baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya Atau mungkin keturunan dari ular raksasa Iosan Gigantopis Masih berbicara mengenai ular raksasa Sebuah foto anaconda yang disebarluaskan oleh surat kabar lokal Aprovincia do Para Ular ini diduga panjangnya mencapai 45 kaki Dan ditemukan pada Abu Nario, negara bagian Akre, Brazil Pada tahun 1906, 20 tahun sebelum penjelajah kolonel Percy Fawcett Harrison Menghilang tanpa jejak di Amazon Ia dikirim oleh Geographic Society Kerajaan untuk melakukan survei menyeluruh dari Abu Nario dan Sungai Akre Fawcett bertemu dengan ular raksasa pada tahun 1907 Saat dia menyusuri sepanjang Rio Negro dengan kru Indiannya Fawcett melaporkan bahwa kepala segitiga besar muncul di haluan perahu Dan ketika ia menembak makhluk itu Ular itu meronta-ronta menimbulkan gelombang air di sekitar perahu Dengan susah payah, Fawcett meyakinkan kru-nya untuk mendekati tempat ular besar berbaring Orang-orang Indian tersebut takut bahwa reptil yang terluka tersebut akan menyerang perahu Namun Fawcett kemudian melangkah ke tepi dan hati-hati mendekati ular tersebut Menurut Fawcett, ular itu panjangnya 43 kaki yang keluar dari air Dan 17 kaki yang berada di dalam air Jadi totalnya sekitar 60 kaki Barangkali selama ini kita menganggap jika ular raksasa merupakan makhluk mitologi yang hanya ada di dalam negeri Dongeng Namun ternyata banyak masyarakat yang percaya jika di dalam hutan pedalaman Terdapat ular raksasa yang wujudnya sangat misterius Pada tahun 2019, rekaman menakutkan monster air yang berenang melewati bendungan hidroelektrik yang besar beredar Penduduk di dekat bendungan tiga ngarai besar di Cina Timur pun kebingungan saat melihat makhluk itu merayap muncul di permukaan air Saksi mengatakan bahwa monster itu dicurigai berukuran sepanjang 20 meter dan bergerak seperti ular Pergerakannya pun ditangkap hanya beberapa meter dari tepi sungai Sementara itu saksi lain mengatakan melihat makhluk yang sama dekat sungai Yangtze Di Yichang, Provinsi Hubei, Cina Tengah Pada beberapa hari sebelumnya Lalu Profesor Wang Chungfang dari Huazhong Agricultural University mengatakan bahwa monster itu mungkin saja adalah seekor ular Saat ini, spesies yang sudah tercatat dalam jagad ilmu pengetahuan adalah 1,2 juta Namun, berapakah yang belum tercatat dan yang belum ditemukan? Setelah melakukan usaha pencarian jawaban Salah satu metodenya adalah dengan jumlah famili dalam tiap kingdom Tim Boris menyimpulkan bahwa jumlah spesies yang belum ditemukan dan belum diketahui adalah 8,7 juta spesies Hal ini adalah 8 kali lipat dari spesies yang sudah kita ketahui sekarang Sekarang kita berada pada bonus fakta Siapakah Kolonel Percy Fawcett? Kolonel Percy Harrison Fawcett, 1867-1925 Adalah seorang penjelajah, arkeolog dan tentara berkebangsaan Inggris Yang menghilang dalam ekspedisinya di pedalaman hutan Brazil untuk menemukan Kota Zed yang hilang Sebuah kota misterius yang disebutkan dalam manuskrip penjelajahan Portugis Namun tidak mengandung data lokasi yang spesifik Salah satu kisah Percy yang sering diceritakan sekaligus dialog-olog oleh ahli biologi Adalah ia pernah melihat ular anakonda besar sepanjang 19 meter Dalam buku Exploration Fawcett Journey of the Lost City of the Sea Yang ditulis oleh Percy, ada juga catatan tentang anjing mirip kucing Atau laba-laba apazauka yang telah meracuni beberapa orang lokal Selain itu, Percy mengklaim pernah melihat anjing dengan dua hidung Namun hal tersebut tidak dipercayai hingga peneliti menemukan bukti kebenarannya Daerah yang belum dijamah manusia, juga spesies yang belum ditemukan Selalu mengundang rasa penasaran para pencari ilmu pengetahuan serta para petualang Selama masih ada daerah yang belum terjamah, selama masih ada spesies yang belum tercatat Jelas akan selalu ada upaya pencarian dan petualangan Apakah kita sudah siap untuk mengetahui kebenarannya? Bagaimana menurut-murut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar di bawah Sebenarnya sangat banyak hal yang belum menekan kita bahas Untuk pembahasan misteri yang lebih menarik selanjutnya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah Tetap menantikan video selanjutnya Aktifkan notifikasi video dari channel ini dan tekan tombol subscribe dan klik akun lonceng yang berada di sebelahnya Jika kamu menikmati video seperti ini, silahkan tekan like dan share video ini Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini Kami doakan semoga sehat selalu Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati